Bismillahirrahmanirrahim Oke Ini cocok ya, kalau musim hujan Cocok bikin kentang crispy ini Buat semilan sambil nonton bola Sambil nonton debat Cocok ini Cocok ini, debat presiden Pokoknya presidennya Yang jadi siapa saja Itu terbaik Buat negara kita Pokoknya ya, sementing NKRI harga mati Oke, langsung aja Kita aduk ya Caranya seperti ini bos, diaduk Diaduk sambil ditekan-tekan Ini pakai perasaan tekannya Ditekan-tekan pakai perasaan Seperti ini Ditekan-tekan Ya, dicabik-cabik seperti bikin kentanggi Oke Nah, ini sudah terkena tepung semuanya Sudah Enak dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel youtube Momon Vlog Mike Jangan lupa Dibantu subscribe Like dan komen video hari ini Mas Momon hari ini Bocorkan lagi Cara bikin kentang crispy Ala KFG Tolong dibantu nonton Sampai selesai Jangan di skip Dan jangan lupa loh Di lag Kalau video hari ini bermanfaat Untuk orang banyak Tolong dibantu share Oke Ini kentang yang sudah mas Momon potong-potong Ini kentang apa mas Momon? Ini adalah kentang sayur Tonton aja Langsung aja Gimana proses Cara bikinnya Jangan di skip loh ya Kalau di skip nanti Tidak tahu caranya Tonton sampai selesai Oke, langsung aja Jigidot Alhamdulillah Hari ini kita masih diberikan kesehatan Dan masih bisa beraktifitas Seperti biasanya Alhamdulillah ya Dan hari ini Mas Momon tadi sudah ngomong Kalau hari ini Mas Momon mau bocorkan Resep cara bikin kentang crispy Ini ide usaha Di bulan puasa Ini masuk Buat cemilan ya Kentang crispy Ada banyak aneka crispy Ada jamur crispy Kentang crispy Dan lain-lain ya Hari ini mas Momon Mau bikin kentang crispy Caranya sepi apa? Silahkan ditonton sampai selesai Jangan di skip Nah, ini kentang sayur ya Untuk buat shop itu loh Ini sudah mas mau cuci bersih tadi Dan ini mau saya potong-potong Nah, kita potong-potong Luruh-luruh seperti ini Seperti frozen Ya Frozen Kentang crispy Kentang frozen Yang ada di KFC gitu Nah, tapi ini ada tepungnya Jadi sama mas Momon Ditepungi Jadi kentang crispy Ala KFC ya Atau ala kentaki ya Caranya seperti ini Kita potong-potong Jangan di skip Dan silahkan buat Di rumah Dicoba dulu Nanti kalau sudah mateng Bisa dikasih Aneka rasa-rasa ya Bisa dikasih Bumbu baladu Seperti Bumbu baladu pedas Ada manisnya Jagung bakar Dan lain-lainnya ya Dan hari ini mas Momon Mau bikin kentang crispy Ala KFC ini Pisa original Ini caranya seperti ini Ini sudah mas Momon Cuci bersih tadi Nah, ini Ini kan Minyaknya sudah panas Tadi mas Momon Sudah oburi dari tadi Ini langsung aja Mas Momon masukkan Jadi kentang ini Belum sama sekali Mas Momon marinasi Ini kita goreng dulu Ya Ini Oke, kita goreng Ini ya Kelihatan kan Sebentar Nah, ini kelihatan ya Kita masukkan dulu Bentar ya Oke Nah, ini Kentang mas Momon goreng Semuanya Ya Kentang mas Momon goreng Nah Setelah itu Kita kasih Bumbu marinasinya Jadi Nanti ada Bumbu marinasinya Sebentar Nah, ini Sudah mas Momon siapkan Bumbu marinasinya Apa aja Ini sudah mas Momon siapkan Nah, ini ya Disini sudah mas Momon siapkan Silahkan dilihat Biar kelihatan agak kesini Maaf ya Karena Nyuting sendiri Video sendiri Sendiri ya Dan disini Sudah mas Momon siapkan Ada Tiga butir bawang Ya Tiga butir bawang putih Ada kunyit Atau kunir Secukupnya Ya Kunyit atau kunir Dan ini ada ketumbar Ketumbar Ya Tumbar asli Ini tumbarnya ada Sekitar setengah sendok Tumbar Terus ini ada gula Putih Gula kasar Setengah Sendok Gula kasar Ya Terus ini ada garam Juga setengah sendok Makan Terus ini ada penyedap rasa Ya Penyedap rasa ya Bisa pakai apa-apa Bisa Ini penyedap rasa Setelah itu kita Hulek Ya Kita hulek Pakai hulekan tangan ya Biar Bumbunya meresap Ini kita hulek Kita agak deketkan aja Biar tahu Bumbunya apa aja Bentar Ya Kelihatan ya Ini kita hulek Nah ini Cara huleknya Seperti ini Jadi Pakai tenaga Tekan Nah ini Garamnya Jatuh Semuanya Sampai halus ya Jatuh Sampai halus semuanya Bumbunya Sampai Lembut Nah Ini setelah lembut Ini kita Saya kasih tambahan Penyedap rasa Ayam sekejap Ya Sebentar Pak kasih penambah Ayam Sedikit aja Setengah saset ya Jadi satu saset Tidak semuanya Kita Kita Haduk Biar rasanya Mantep Nanti ya Biar rasanya mantep Pokoknya Wajib nyoba ya Penonton setiap mas mal Wajib nyoba Bikin di rumah Biar tahu Rasanya Dan ini Ide usaha loh bos Ini ide jualan Jualan kentang Goreng crispy Nah ini saya Mas mohon Siapkan wadah Ini kita Masukkan sini ya Bentar Kita masukkan sini Semua Sek Kita ambil video Agak jauh saja Biar penonton tahu Sebentar ya Mohon maaf Oke Nah ini kita ambil dulu Bumbunya Ambulnya Enak Oh Harumanya Bumbunya Ini ya Kita taruh sini Sudah bersih Bumbunya ya Kita kasih air Air mentah ya Air dingin Ura air es loh Air dingin Air biasa Air kran Secukupnya aja Diaduk sampai merata Bumbunya biar Biar Apa ya Biar cair Jadi garamnya Bumbu-bumbunya Biar cair Nah ini Kentang yang sudah Mose-mose goreng tadi Kita sirup Kita masukkan sini Ya Ya gorengnya berapa lama ya Pokoknya gorengnya setengah matang aja Ini kayaknya sudah matang Kita letak ya Nah ini sudah Sementeng digoreng dulu Bisa direbus Pakai air Bisa Digoreng juga bisa Kalau mas mohon Ini saya goreng dulu ya Kentangnya Digoreng setengah matang aja Jangan sampai Matang Matang itu Kentang Crispy Malah kentang goreng Dinggi Selamatang Kayak Yuk Kita harus direndam disini Oke Langsung Bumbunya biar meresap Oke Mantap Entah Entah saya semua Kentangnya Pokoknya Ini ide usaha Di tahun 2024 Kita harus berkarya ya Tapi buat anak muda Jangan patah semangat ya Yang penting Jangan Semangat Usaha apapun Semuanya sama Ya Hasilnya sama Yang penting Semangat Untuk anak muda Zaman Now Semangat berkarya Sekarang Alhamdulillah Media Apapun Bisa menghasilkan Contohnya kayak Mas Momon Menjadi youtuber Seperti Mas Momon ini Juga menghasilkan Dan menjadi TikToker Juga menghasilkan Jadi Instagram Telegram Menghasilkan ya Semuanya Menghasilkan Yang penting Sampai berani Berusaha Dan mencoba Jangan takut Jangan takut gagal Oke Sebentar Ini tak Panaskan dulu Apinya Nah ini ya Ini sudah Mas Momon Bumbuni Ini sudah Mas Momon Bumbuni Ini aromanya Menak banget Oh Sumpah Enak Ambuli Penanan Mas Momon Penasa denger Rasanya nanti Oke Pokoknya Buat penonton Setia Mas Momon Nyoba lah Kalau Enggak repot Enggak ada Pekerjaan di rumah Nyoba Nanti kalau Enak Bisa buat Jualan di Perempatan Atau Pertigaan Jalan Raya Yang rame Setelah itu Kita kasih Ini sudah Masuk bumbu ya Ini biar kelihatan Nanti di Kiraw bumbuni Tak aduk Ini Tepung Kita pakai Tepung cakra Tepung terigu Saya pakai Tepung cakra Bisa pakai Tepung apa aja Yang penting Tepung terigu Yang penting Tepung terigu Oke Ini Setengah kilo Tepung terigu Kita kasih Satu saset Penyedap rasa ayam Satu setengah saset Ini sisanya Setengah tadi Satu setengah saset Penyedap rasa Ayam Merknya apa aja Terserah Yang penting Rasa ayam Bukan rasa sapi Oke Nah Ini sudah Mas Momon Kasih bumbu marinasi Nah setelah itu Kentang yang sudah Mas Momon Marinasi tadi Dimasukkan sini Sebentar Nah ini Kentangnya Kita tiriskan dulu Kita masukkan disitu Karena wajannya Kecil Kita muat Dua gorengan aja Ini biar tertiris Bismillahirrahmanirrahim Oke Ini cocok ya Kalau musim hujan Cocok bikin kentang crispy Buat semilan Sambil nonton bola Sambil nonton Debat Cocok ini Cocok ya Debat presiden Pokoknya presidennya Yang jadi Siapa saja Itu Terbaik Buat negara kita Pokoknya ya Sementing NKRI Harga mati Oke Oke langsung aja Kita aduk ya Caranya seperti ini bos Diaduk Nah Diaduk sambil Ditekan-tekan ya Ini pakai perasaan Tekannya Nah Ditekan-tekan Pakai perasaan Nah seperti ini Nah Ditekan-tekan Ya Dicabik-cabik Seperti bikin kentangi Oke Nah Ini sudah terkena Tepung semuanya Sudah kebuntel Tepung Terigu Baru kita masukkan Kedalam Wajan Nah Ini bisa dicelupkan lagi Bisa ya Sebenarnya Biar crispy Dicelupkan lagi Kalau Crispinnya tipis Langsung dimasukkan Gak apa-apa Nah Inilah namanya Frozen Kalau biasanya dimasukkan ke kulkas dulu Sudah seperti ini Baru dimasukkan ke kulkas Baru nanti Digoreng Ya Biar awet Gak apa-apa Ini sudah ditepungin Seperti ini Dimasukkan ke kulkas Di freezer Ya Sewaktu-waktu Anaknya mau minta Kentang frozen Untuk dibawa Makan Untuk Apa ya Buat Bawang trot Atau buat telangan Di sekolahan Bisa digorengkan Ya ini ya Sudah masuk ya Ini tipis Ya ini yang ini Kita buat tipis aja Yang itu nanti Satu celupan Gak apa-apa Ini gak dicelup ya Ini gak dicelup Kita agak geser ke sini Mas Momon Biar tahu penontonnya Mas Momon Oke Ini ya Ya ini Sudah Mas Momon Masukan Bentar Aku gak ngambil ceting dulu ya Biar enak Dan ini Mas Momon Sudah mengambilkan ceting Ya ini cetingnya ya Ceting ini ceting Berkas Berkat Sudah Mas Momon Cuci bersih Aman pokoknya Setelah itu Kita ayak dulu Nah seperti ini Cara ngayaknya Setelah itu Kita masukkan ke minyak Minyak harus panas ya Ini harus panas Oke masuk ya Minyak harus panas bro Oke Nah ini tadi Tidak dicelup di Tepung Terus di air Enggak Biasanya kalau kentaki kan Dicelup di tepung Setelah itu dicelup di air Kalau ini tadi enggak Jadi setelah dibungi marinasi Masuk tepung Setelah itu Langsung masuk ke Minyak panas ya Oke Yang tidak nonton Mulai dari awal Pasti tidak tahu caranya Tapi Kalau menurut Mas Momon Kalau lihat videonya Mas Momon itu Lihat dari awal Tapi jangan disekip-sekip Nonton sampai Awal Sampai selesai Kalau disekip-sekip Sampai enggak tahu Gimana Mas Momon Kebanyakan tanya nanti itu Wanya tanya sama Mas Momon Gimana caranya Mas Momon Gimana caranya Mas Momon Banyak tanya Nah ini lho Kita lihat Kita zoom Hasilnya seperti apa Ini silahkan dilihat Ya Nanti kalau sudah matang Kita review rasanya Kalau Mas Momon Gimana enak Wow Inilah kentang Crispy ya Ini crispnya tipis Karena tidak dicelup di tepung Nah Nanti kita bikin yang kedua Nah ini kan masih Kita bikin yang kedua Oke Ini yang tidak dicelup di Di Air Yang kedua Kita celup di air Biar enggak kelamaan Langsung aja Mas Momon praktek Enggak usah Banyakan ngomong Mas Momon Langsung aja Kita praktek aja ya Oke oke Sebentar Kita tutupkan dulu Oke Kita praktek langsung aja Ya ini Ini tepung Dan ini Kentang tadi Ya Kentang tadi yang sudah Mas Momon Marinasi tadi ya Ini kita masukkan sini Caranya seperti ini Kalau yang kedua Beda Yang pertama Tidak dicelup di tepung Di air Tidak Kalau yang kedua ini Kita celup di sini Terus setelah itu Direndam di air Gimana hasilnya Silahkan dilihat Perbedaannya ya Perbedaannya Silahkan dilihat Dan rasanya Nanti kita lihat juga Lebih enak yang mana Yang penting nonton Orang nonton Gak ngerti sampean Nonton Ya Itu caranya Di aduk dulu Setelah di aduk Rata terkena tepung Semuanya Setelah itu Kita ayak pakai Ceting ajaib tadi Ini kita menggunakan Ceting ajaib Ceting ajaib Atau ceting berkat Nah setelah Kita ayak Nanti kita rendem Di bumbunya tadi Ya Karena Yang ini tadi Langsung masuk ke wajan ya Ke minyak panas Kalau yang Kedua ini enggak Kita ayak Setelah itu Kita masukkan ke Dalam sini Oke Nah gitu ya Beda ya Dan nanti kita Baru goreng Setelah itu Baru kita goreng Nah setelah itu Kita tiriskan Kita masukkan sini Lalu masuk ke wajan Oke Gitu Ini udah mata Belum kita lihat Ini hasilnya Wow Wih Mirip KFC ya Tentang Frozen KFC Oke Aku penasaran Denger rasanya Pokoknya nanti aja Kalau sudah mateng Kita videokan Dan kita icip-icip bersama Jika dulu Semoga video hari ini Bermanfaat Kalau bermanfaat Silahkan di share Ke ibu-ibu Arisan Alhamdulillah Sudah mateng ya Sahabat-sahabat Momon Vlog Nah ini Sudah mateng Tandanya Kalau sudah mateng Cimana mas Momon Jadi Kentang itu Naik ke atas Dan ditutup Suaranya Tuk-tuk Gitu Sudah mateng Kita antas ya Oke Kita antas Bismillahirrahmanirrahim Mantap Jadi kalau kentang itu Jangan terlalu crispy Jangan terlalu Garing Gorengnya Nanti dalamnya atas Jadi Agak mateng Tapi dalamnya itu Masih empuk Biar enak Kenyus-kenyus gitu Oke Caranya Seperti itu tadi ya Ini yang Tidak Mas Momon Celup di air Atau Tidak Satu kali pencelupan Ini langsung Di Tepung Dari marinasi Langsung ke tepung Nah yang kedua ini Dilihat juga Ini langsung Mas Momon Langsung praktek Yang kedua Ini sebentar Sabar dulu ya Ini Jambil nunggu dingin Ini hasilnya seperti ini Sangat cantik sekali Ini Buat Ibu-ibu Buat Makan Anaknya Pasti suka Kalau gak percaya Silahkan bikin Saranya Mas Momon Seperti itu aja Nah ini Setelah itu Kita kecilkan dulu Apinya Nah ini Apinya Sudah Mas Momon Kecilkan ya Ini kita Langsung Agak kesini Oke Nah disini Sudah Mas Momon Siapkan tadi ya Sebentar 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 Nah ini Tadi Mas Momon Rendeng tadi Ya Ini tadi Saya tepungi Terus saya Masukkan ke dalam Bumbu lagi Setelah itu Kita tiriskan Baru kita Masukkan ke dalam Tepung Jadi ini tadi Satu kali pencelupan Di air Oke Setelah itu kita aduk Caranya Sama Seperti tadi Caranya sama Seperti yang pertama Yang penting Kentang terkena Tepung Rata terkena tepung Semuanya Seperti ini Oke Cara bikin Kentang Crispy Ala KFC Renyah Empuk Gurih Enak Kalau tidak Percaya Silahkan Bikin Di rumah Ini Hasilnya Ini ya Hasilnya Crispy Kita masukkan ke dalam Minyak panas Langsung aja Langsung naik ke atas Kalau minyaknya panas Nah Kalau satu-satu Kelamaan Kita pakai ceting ajaib Biar lebih cepat Biayak Setelah biayak Dimasukkan Nah Caranya seperti itu ya Biayak Besi Masukkan Aromanya Cah Enak Eh Sepertinya Mas Nolos Tidak sabar Mencipti rasa Oke Masukkan Oke Ini hasilnya Apinya Kita besarkan dulu Mantap Tunggu sampai matang dulu ya Mas Nolos Tidak sabar Ini Perasaan Wah Tidak dilihat Ini Mantap Nggak Lembut Kenyul Kenyul Ini Tidak terlalu Matang Dan tidak terlalu Gosong ya Pas-pasan gorengannya Empuk Lembut Seperti Pentang Frozen Yang ada di KFC Rasanya Mantap Oke Sudah Tikat dulu Nanti kalau sudah matang Kita videokan lagi Oke Cikidot Alhamdulillah Alhamdulillah Ini yang kedua ya Ini gorengan yang kedua Yang saya celup tadi Ini kelihatan crispy nya Oke Sangat cantik sekali Oke nanti kita review rasanya Penasaran Jadi kalau ingin crispy nya awet Tidak melempem Itu gorengnya itu harus goreng ya Itu yang suka kriuknya awet Kalau tidak suka kriuk Setengah matang Sudah dintas Tidak apa-apa Itu tapi lembek-lembbek gitu Kalau yang ingin kriuk Kres 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 Gitu rasanya Seperti kripek Itu gorengnya Harus matang Seperti Yang ini Ini mematang Jadi sampai agak Kecoplatan Agak kehitaman warnanya Jadi nanti kita isi-isi Rasanya Kres Pasti kres Oke Terima kasih Suka video hari ini Bermanfaat Buat penonton setiap mas momo vlog Jangan lupa Di subscribe ya Biar mas momo semangat Dan subscribe nya mas momo Biar tambah banyak Biar tempuh 1 juta subscriber Amin Ya Allah Terima kasih Cikidot Wow Agak jeda aja Beb Ini adalah kentang crispy Ini yang mas momo celupkan Ke tepung tadi Ini Yang kedua Nah ini yang gorengan Yang pertama tadi Wow Ini kita mau kasih Bumbu marinasi Tapi sebelum kita kasih Bumbu marinasi Balado Kita isi ceprasnya dulu Bismillahirrahmanirrahim Agak dekat aja Beb Anggap Jadi Luarnya Kres Dalamnya empuk Kenyul Enak Dan ini yang saya celup Badi Bismillahirrahim Koleh ide usaha Yang sangat Joss ini Oh Hamid itu sama Rasanya sama Tapi Kalau ini Banyak tepungnya Enak ini Enak ini Ini rasanya podol Tapi Marmi ini Soalnya ini Banyak tepungnya Bumbunya pas Rasanya juga enak Lebih enaknya Kita kasih Bumbu balado Seperti ini Nah ini Ini bumbu balado Seperti ini Beli di toko Banyak Ini rasa Jagung manis Semuanya Yang dikasih Bumbu balado Ini rasa Diragukan Semuanya Pasti suka Dikemasi Dijual Di titip-titip Bakul mie ayam Masuk Dagung marinya terasa Dan lumernya Kentang Crispy Sangat Masuk Pokoknya Harus Harus Menonton Setia Mas Men Minyak Minyak Sangat Menikmat Cocok Buat Sembilan Di rumah Buat Makan Anaknya Cocok Pakin Nasi Joss Cukup Sian dari saya Apabila ada Kurang lebih Saya minta maaf Sebesarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Comment Subscribe Like Dan Share Ampun Pak Toyo